kemudian kalau misalkan mau buat output ya caranya kayak gini ada mode right ada mode pan disini kita set kalau tadi itu R nih kalau disini sekarang W right A pan bedanya apa red sama pan kalau red itu dia akan operai ketika udah ada file nya file nya udah isinya apa gitu ya nah kalau kita pakai mode W itu akan dihapus file nya dibikin baru kalau pan itu akan di pan ditambahkan di bawahnya jadi contohnya ini kartu diem.txt kita nggak nge right,x.ie kartu diem maka tadinya misalkan kartu diem.txt isinya panjang banget udah itu akan isinya ren Parliament itu newline dan bawahnya diem ya ini clear kalau yang di sampingnya dia akan mengepeng jadi misalkan isinya di hpg.txt tidak ada maka dia akan menjiempakan p backslash n itu akan ditampakkan di bawahnya jadi tidak akan halus jadi kita akan lihat contoh sekilas bagaimana melakukannya di twitter.book nah disini kan di desktop kita kasih aja desktopnya misalkan ok.txt jadi kita tulis aja ok setelah itu kita coba baca ya disini tadi nah disini x ya open oh ya jadi ini file ininya ya file yang installnya ini dia harus ada di model yang sama dengan ok.txt kalau enggak bisa sih caranya tapi agak sudah tepatik kita mending langsung begini aja kemudian disini kita buka namanya apa tadi?book.txt modenya M setelah itu kita tadi brief ya misalkan kita ambil y sama dengan x.w setelah itu kita setup y setelah itu kita di close yang di arah biar oke 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 Right Misalkan terikat Iya Nah Ini gak perlu Nah kira-kira Isinya gue ubah apa gak Kita coba cek Nah ini gak nyata apa-apa Tapi kita lihat Ok.3xp Nah ini berarti Dimodifikasi ya You want to reload it yes Oh Kenapa ini kayaknya ini harusnya Nah bagaimana kalau misalkan Pen tadi kan menanggapkan Coba ya ok Nah Berarti kan harusnya kan Karpin dirinya masih ada Maka kita coba kan Control enter Kita coba cek isinya Ok di load Dia gak hapus Pokoknya Dan gak hapus Jadi itu Bode-bode dalam Open Oke ini untuk Dimian kita Nah selanjutnya E.O. Programing itu akan entang E.O. Karena kita ya Namanya juga manusia ini tetap Sintas rantai semantik Nah Sintas itu gimana Sintas itu paling gampang Kalau misalkan kita Kan gak bisa gitu Maksudnya Mungkin kurang kurung Maka apa itu Ketik 2 itu Paling nyata lah sebenernya Sintas gue Yang susah itu rantai error Contoh rantai error itu Kalau misalkan kita Menjalin program Misalkan pembagian Pembagian itu Dan kita minta user lagi ya Input akal untuk membagi ini Terus dimasukin 0 Gak bisa kan Ya Ya udah Jadi tewek Jadi pada saat Program dijalankan turatan Jadi ini mod Modulo Sisa Apa Kurator sisa Dia ngecek Harusnya ngecek tenap kan Yang terjadi apa Coba dimasukin 2 Dia ngecek Dia ngecek Masukin 2 Dia ngecek Dua Tapi Disini Kalau dua Habis dibagi dua Kan Ya kan Ini yang dendranya Fals Kalau diponggam ini Kalau yang Mengecek Denap yang sesungguhnya Tapi Kalau di amin dia kebalik, dia kebalik harusnya n bagi 2 habis nanti sama dengan 8 habis itu kalau misalnya ngecek, kenapa kan harusnya ngeceknya tuh kan? bukan false, tapi disini malah jadi disini warnanya si task, bukan, content, bukan ini lagi, skoji jadi program tidak berjalan sesuai yang diharapkan ini susah banget, karena harus kita cek satu, bener-bener pembuktian otomatika jadi, untungnya ada exception handling jadi kayak gini, exception handling itu ada bagian kode, yang itu ada kemungkinan error ini bukan sematic error sih, tapi kayak error jadi kita bisa handle maksudnya gimana? jadi kayak gini, contohnya jadi ini bedanya yang atas sama yang bawah kalau yang atas, ini langsung error kenapa? karena A itu apa sih? A itu gak dapet di mana-mana sih tapi kalau kita dikasih try-except try-except itu pekanisme buat menangani error kalau ada error disini handle dengan jangani tapi jenis errornya namanya lane-error jadi kalau misalkan A dan A itu kalau misalkan A dan A itu belum di di variable itu belum di assign sebelumnya karena kalau belum kan? di sini kan A ini ini kan di atasnya gak ada A 95 atau apa makanya yang terjadi adalah error tapi di sini kan ini terjadi tertutupnya di errornya tapi kan karena dia bener try maka dia di di catch ditangkap selanjutnya dia dicek di-except ini jenis errornya sama dan yang di-except oh ternyata jenis errornya emang yang error yaudah dia akan ngeprim menjadi error nah perbedaannya adalah sejelas ya kasih lihat kalau misalkan kita gak kasih apa-apa nah begini aja ya terus di sini misalkan print ya seatus seatusnya gak tercetak nah ini A nya ya eeemm eeemm contohnya di sini deh oh ini eeemm ini eeemm 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 jadi eeemm siip dulu baik jadi di sini saya bikin di sini aja dulu ya nah eeemm ini kan list 1 1 sebagai string 2 3 sebagai string yang terjadi di sini apa yang dilakukan di sini jadi dia gak akan ngerupkan dia masing-masing ini diakil nah B sama dengan in-ex itu apa jadi B in-ex itu adalah dia kan ngambil ini 1 diubang ke in bisa gak string 1 diubang ke in gak bisa dia gak gak tau bahasa Indonesia kan dia harusnya kan error harusnya loopnya selesai loopnya selesai loopnya selesai tapi kalo disini gak jadi dia kan oh coba deh masing-masing error yang ini diubang ke in bisa apa enggak kalo gak bisa ya dia masuk ke itu value error karena dia berusaha mengubah value ke suatu apa in tapi error makanya error jadi dia hanya mencetak value error saat memproses x x lanjutkan 1 tapi dia gak gak stop programnya kalo misalkan gak ada try accept langsung stop udah selesai tapi bagaimana untuk loop selanjutnya loop selanjutnya kan 2 2 bisa diubang ke in bisa kan emang dia oke berhasil memproses kemudian 3 ini 3 string bisa diubang ke in bisa ya kan karena kan 3 itu walaupun string versi in nya ada versi integer nya ada jadi berhasil memproses 3 jadi seenggaknya seenggaknya dia gak berhasil memproses 1 better than gak bisa memproses semuanya jadi mau mau dimoy bisa ini gak apa-apa saja kalau misalkan mau dimoy sebentar terima kasih udah mau menggeser jadwalnya sedikit ya dan saya lihat sebenernya lebih cerat pajannya ya nanti kita bisa atur sih itu di semester ini saya ada kemungkinan bisa suri cuman peserat nanti di kalian yang bisa sabar ya kemudian udah dikerjakan at least beberapa soal yang Python jadi ada yang udah ya jadi intinya adalah Python itu adalah tool untuk pelakukan teknik AI yang jadi biar biar kita juga bisa bikin di situ karena kalau ada basic Python sama sekali takutnya kita tinggalkan bisa cuma kita kurang yakin ini ini lakukan apa sih ini dan kemarin seperti yang Python yang basic yang versi yang part 1 yang ini kita nanti akan untuk part 2 cuman sebelumnya dan ada headshot juga kita akan membahas headshot baru-baru cuman sebelumnya mungkin saya mau bikin kelompok yang buat taker ya jadi akan ada 3 kelompok abc alfabra pocapi dan nanti di leadernya nanti ada dosen ya tapi ada 1 yang punya 2 dosen mungkin bisa saya bikin sekarang aja jadi nanti koordinasinya bisa lewat select untuk komunikasi mobile-mobile dan sebagainya ya jadi setidaknya biar dari awal itu udah menggunakan topik ini gini sebenarnya bentuknya pun artinya kan ada mastering ada classification itu bisa dipecahkan juga tapi juga bisa tergantung datanya kalau datanya dapetnya yang image yaudah jadi objectification ya nah ini saya berbagi kelompoknya emm tapi akan ada tim A alpha tim B oke bravo hmm nah sekarang yang di alpha kalau kita pilihnya siapa? mas 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 satu ini di ini ya kalau yang belakang mas Andi itu mas mas ini satu ini Oke 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 Nah sekarang yang Alta mungkin Pimpinannya Mas Meriksal ya Mas Meriksal ya Siapa namanya Yang siapa Oke 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 Ini Yang berlaku Ada yang Mau berlaku sama Mas Sani? Tidak lho Tidak lho Tidak lho Tidak lho Tidak lho Tidak lho Ya selanjutnya Apa lagi siapa? Pimpinannya Mas Mereka bisa ya Yang sama Mas Felix Mas Felix Tau mas ya pilih Pilih aja Pilih aja Takutnya disimpan ya Tidak lho Yaudah yang lalu Jangan lho Jangan lho Menikah sama Mas Paten itu ya Ini Tidak lho Tidak lho Tidak lho Tidak lho Tidak lho Sama Mas Sandi Tidak lho Tidak lho Tidak lho Tidak lho Masuk Charlie, pertama Masuk Charlie ya, NC ya Nah ini mestinya tinggal satu 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 Oh belum Saya bergitu Saya bergitu Saya bergitu Sama Indra Iya Oke Saya setiap orang sama Indra Bisa saya Anas ya Belum Seriasi Belum, Mbak Kis sudah belum 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 Saya Acak aja Ini sudah ada CRM Yang belum ada CRM Sudah Resource Ada Sudah 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 Di sini jadi disini ya? oh? bener dan nah, jadi setelah dibagi ini mungkin bisa kayak sambil dibikirkan nanti mau bikin sesuatu apa ya, jadi nanti kita sambil jatuh waktunya bikin ide ya pasti sih polanya nanti ngikutin dengan konten di materi ini, course ini jadi kan nanti akan ada eksplorasi data, nanti akan ada modeling, ada evaluasi jadi pada saat eksplorasi data bisa masing-masing ini data yang paling yang paling pas jadi tentunya dioporin dengan 4 dosen masing-masing di tempat di kelopoknya jadi nanti bisa oh, ternyata COVID-nya ini, COVID-nya ini, COVID-nya ini sebenarnya data tadi juga bisa berbasiskan data datanya punya apa nanti dari data itu bisa oh, kalau gitu kita melakukan ini yang mungkin, karena kalau kita udah ada idea, ternyata datanya gak ada staff juga bisa melapas ya, jadi at least mungkin kedulis kedulis yang paling awal ya itu nyari data untuk 9 minit 2 bingung bisa ya, nyari data ya at least bisa di infokalan nanti nanti saya juga sambil pikir ini kayaknya bagusnya buat object detection, computer vision ini bagusnya harus di data reposessing dulu jadi kayak idealnya sih kita bahas disini jadi kita sambil nisak tapi juga sambil belajar ya dan cukup-sukup kalau nanti bisa didapatkan di tulisan itu kan kita tulis kita tulis kita tulis tapi kita submit cukup-sukup kita bisa dapat publikasi ya oke ya ini diingat-ingat mungkin saya raporti juga disini lupa atau ada makbulansi ya ya jadi kita langsung aja bahaskan soal yang sesi yang kemarin sebenarnya jadi di sesi kemarin kita udah belajar beberapa hal yaitu data types variables bullying expression conditionals loops functions dan strings nah soal pertama gak tahu yang kayak gimana gimana tapi at least ini emang bisa gak kayak gini kayak gini jadi ini istilahnya batas antara tidak memperhatikan sama sekali atau at least cukup memperhatikan jadi kalau ini gak bisa nah caranya bikin gimana jadi bisa langsung caranya bikin ini karena disini kan sebenernya udah pake kariatur ya nah ini bisa di download kodenya terajak disini jadi di google drive di google drive itu masuk ke masuk ke masuk ke topi gua setelah itu masuk ke hands on resources sisi A setelah itu hands on 2020 tanggal sekarang itu bisa di download nanti bisa ada saatnya jadi ini jadi ini solusi-solusi yang dari saya tapi untuk suatu soal ini biasanya solusinya ada beberapa jadi tidak tidak selalu yang saya tulis disini itu satu-satunya solusi ya nah yang soal pertama adalah tentang kenapa tapi kita menggunakan variable jadi kalau kita lihat disini ini berarti string kita assign ke variable nama selain pun kita cetak saja kalau nama saya nama kemudian sesuai dengan yang ditang disini jadi yaudah kalau nama saya hari senang kita bisa karena lagi upload kita bisa menanti kita kanan atau kalau mau kalau mau bisa kayak gini ya kalau input bagian jadi adalah yaudah kita ini 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 ada semacam matematika sedikit ya ini kami itu sih jadi inputnya harga kemudian diskonnya berapa setelah itu hidung HP itu harga itu hanya diskon kalau misalkan harganya harganya 50 ribu diskonnya 20% berarti kan berkurang 10 ribu ya jadi harga setelah diskon itu 40 ribu nah kira-kira gimana cara menghasilkannya sebenarnya sebenarnya disini kan udah ada bagaimana mengubah ini dalam jadi itu inti dari programming bagaimana dari itu jadi solusi kode itu itu yang kita ini solusinya kalau ini saya kasih kaya dekorasi sedikit biar gak terlalu ngolong jadi dengan dengan dekorasi ini kaya kita bikin aplikasi juga nah terus disini ada harga asli kita kan kita input ya jadi harga aslinya berapa nah selain itu jangan lupa diubah ke float kenapa? karena kita ingin melakukan kekalian antara diskonnya dengan harga aslinya jadi kita kita gak kan kalau sering itu uang ke pas jadi kita ubah ke float kemudian untuk diskonnya juga kita minta ya kemudian kita juga ubah ke float nah yang dibawah ini adalah diskon normalisasi ya jadi diskonnya kan 20% tapi kan disini kan cuma dinyatakan dalam persen tapi kan dalam hitungannya sendiri kita harus melakukan manual dalam persen itu berarti dibagi 100 oke nah selanjutnya adalah kita menghitung bukan diskonnya tapi harga setelah diskon nah ini salah satu urusnya jadi 1 null itu adalah harga kalau full kemudian diskon ini diskon ya diskonnya kan harus dibagi 100 karena tahu enggak nanti ini enggak negatif dan masuk kemudian dikaringan bergerasinya setelah itu harga setelah diskon yaudah dicetak aja harga setelah diskon disini ada STF karena karena kalau nggak dikasih STF error jadi kita nggak bisa nge-print langsung nge-print float jadi kalau yang diprim itu semestinya diubah ke STF ini adalah sering nah kita coba jelasin nah ini selama datang diskon itu dari sini kemudian ditanyain harga asli itu dari sini ya jadi harga asli seorang 100 ribu diskon dalam persen itu dapatnya dari sini dari kejadian ini ya diskon dalam persen mungkin 90 nah udah 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 begini oh ya kenapa kenapa nggak ada 10 ribu tentara 2 2 2 2 2 1 Terima kasih.